Alam kubur itu Namo lainnya adalah alam barzah Barzah itu antara Antara kehidupan dunia Dengan kehidupan akhirat Jadi karena dia di antara Di satu sisi Dia masih pacar, ngingoi, ngegi Apa yang terjadi di dunia Di sisi lain Dia merasakan Apa-apa yang kaget dia bakal hadapi Di alam akhir Mereka tetap dapat informasi Keluarganya yang masih hidup Dengan bebani keluarga kalian Yang sudah meninggal Kita Begibut wajis Itu beban untuk yang meninggal Kita Ninggalkan sholat Beban untuk yang meninggal Ma'anshirul hadirin Walhadirul jamaah Majlis ta'limnul khairiyah Yang insyaallah Kita selalu diberikan Kesehatan Diberikan kebaikan Dunia dan akhirat Diberikan taufik Hidayah Kekuatan Untuk selalu taat Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Di siang Yang sejuk Kita diberikan Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Sama-sama Kita berkumpul Untuk Mempelajari Ilmu-ilmu Yang insyaallah Bermanfaat Yang kita niatkan Hadirnya kita di majlis ini Setelah kita belajar Kita akan Mengajarkan Apa yang telah kita ketahui Dan mengamalkan Ilmu tersebut Maka Ibu-ibu Hadirat Mustami'at Di pelajaran Yang terakhir Kita Di tengah Pembahasan Tentang Solat-solat sunnah Dan Solat sunnah Yang Kemarin Kita bahas Adalah Masalah Solat sunnah Isti Istihoro Yang Manu Yang namunya Istihoro Itu Ada yang Sifatnya Istihoro Khusus Yaitu Di saat Kita Sedang Bimbang Atau Bingung Untuk Menentukan Dua Pilihan Ada juga Yang Disebut Dengan Istihoro Umum Yaitu Solat Istihoro Yang Kita Lakukan Dianjurkan Untuk Diamalkan Setiap Setiap pagi Pada Setiap Harinya Dengan Niatan Apa yang Akan Kita Lalui Dalam Satu hari Tersebut Di bawah Daripada Bimbingan Petunjuk Allah Allah Jadi Kalau Ibu Kita Istihoro Setiap Pagi Di Waktu Awal Waktu Duhat Maka Niatan Istihoro Tersebut Bukan Kita Lagi Bingung Bimbang Menentukan Pilihan Tetapi Niatannya Agar Urusan Yang Akan Kita Kerjakan Pada Hari Ini Di bawah Bimbingan Allah Dan Galo-galonya Mendatangkan Kebaikan Insyaallah Apa yang Kita Pelajari Di dalam Atau Mengenai Solat Istihoro Kita Fahami Dan Bisok Kita Amalkan Amin Ya Rabbal Alamin Nah Di siang Hari Ini Kita Akan Lanjutkan Wa Minhu Solat Tawbah Termasuk Yang Disunnahkan Dan Dianjurkan Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Solat Sunnah Taw Tawbah Solat Sunnah Tawbah Solat Sunnah Tawbah Ini Apa Namun Kapan Kita Disunnahkan Untuk Melaksanakannya Maka Ini Ini Ada Dua Pendapat Sebelum Kita Membahas Kapan Kita Ngerjakannya Kita Perlu Tahu Dulu Tawbah Itu Hukumnya Apa Dikatakan Oleh Ulama Yang Namunya Tawbah Itu Hukumnya Wajib Bukan Sunnah Tawbah Itu Wajib Solat Sunnah Tawbah Hukumnya Sunnah Tapi Tawbah 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 Wajib Nah Paham ya Beda Jadi Tawbah 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 Solat Tawbah Itu Hukum Tawbah Tawbah Nah Sekarang Kapan Kita Diwajibkan Untuk Bertaubat Nah Kapan Kan Kalau Kita Tanya Kapan Kita Wajib Bertaubat Jawabannya Setiap Kita Sadang Bahwa Diri Kita Baru Berbuat Saat Salah Setiap Kita Melakukan Kesalahan Maka Di saat Kita Sadang Adu Yang Dia Salah Tapi Tidak 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 Ini Di saat Kita Berbuat Kesalahan Berbuat Doso Melanggar Aturan Aturan Allah Lalu Alhamdulillah Kita Disadarkan Oleh Allah Ini Kata Ulama Pintu Atau Anak Tangguh Pertamu Seorang Itu Akan Didekatkan Kepada Rahman Allah Adalah Melalui Pintu Tau Tau Ibu Kalau Kita Salah Kemudian Kita Disadarkan Oleh Allah Ketahuilah Itu Adalah Awal Ataupun Tangguh Pertamu Untuk Kita Dekat Dengan Allah Karena Berapa Banyak Uang Yang Dia Nyesalah Tetapi Belum Dinjuk Kesadaran Oleh Allah Kalau Dia Tidak Sadar Mustahil Dia Tau Tau Ba Ini Ini Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Begitu Kita Sadar Kita Salah Begitu Kita Sadar Kita Punya Maksiat Kita Punya Kesalahan Pelanggaran Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Diwajibkan Untuk Bertau Sesegera Mungkin Dan Dilarang Untuk Diundur Diundur Nah Kesalahan Ini Terbagi Dua Ada Kesalahan Kemaksiatan Yang Hubungannya Antara Kita Dengan Allah Maka Cara Taubat Satu Dengan Kita Tidak Lagi Melanjutkan Maksiat Misal Kita Lagi Apa Namunya Berbuat Kesalahan Kita Sadar Nah Nah Kalau Tando Kita Taubat Kesalahan Itu Jangan Kita Lanjutkan Stop Yang Kedua Kita Nyesel Yang Ketiga Kita Berjanji Kepada Allah Untuk Tidak Ngulangi Ngelangi Doso Tadi Ulama Kalau Tawbat Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gara Gara Ninggalkan Solat Misal Ninggalkan Solat Solat Ini Ditinggalkan Ada Dua Alasan Ada Yang Alasannya Di Perbolehkan Oleh Syariat Ada Yang Dibolehkan Oleh Syariat Wong Idak Solat Itu Ada Alasan Yang Pertama Alasannya Diterima Syariat Sebagai Alasan Dan Yang Kedua Alasannya Idak Diterima Sebagai Alasan Nyambung Belum Kalau Belum Nyambung Goyang Dulu Kepala Ada Alasan Dia Kenapa Kalau Tidak Solat Aku Aduk Uzu Uzu Itu Diterima Oleh Syariat Ada Yang Dia Ninggalkan Solat Dia Ngomong Aku Belum Paca Solat Ngapuk Ada Uzu 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 Tidak Diterima Oleh Syariat Nah Dua Duanya Baik Uzu Yang Diterima Ataupun Tidak Diterima Maka Solat Yang Ditinggalkan Itu Wajib Untuk Diko Dikodok Contoh Yang Pertama Dia Uzur Dan Uzurnya Diterima Oleh Syariat Idak Solat Gara Gara Lupo Solat Duhu Lupo Gara Gara Sibuk Sibuk Aduh Banyak Gari Corong Palembang Netak Bawang Netak Cabai Ngulek Toman Dan Lain Lain Akhirnya Perasaan Sudah Solat Perasaan Ada Galakkan Perasaan Sudah Solat Tak Tahun Belum Nah Dia Ninggalkan Solat Ini Ada Uzu Maka Idak Berdoso Karena Lupo Idak Berdoso Karena Lupo Walaupun Lupo Wajib Untuk Dikodok Yang Kedua Uzur Yang Ditolerir Serean Adalah Gara Gara Ketiduran Ketiduran Ayo Moden Mak Ini Bulu Muka Jendelo Angin Masuk Apalagi Rumah Penggir Penggir Sungi Jangan Penggir Jalan Penggir Sungi Masya Allah Langkah Lembak Nyo Ya Matuk Ngelihang 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 Saat itu Tetik itu Akhirnya Idak Terbangun Sampai Datang Waktu Asar Masya Allah Nah Ini Dia Belum Solat Zuhur Mako Mak Manu Apakah Dia Berdoso Ninggalkan Solat Zuhur Tersebut Idak Idak Berdoso Tapi Meskipun Idak Berdoso Zuhurnya Wajib Untuk Diko Dikodo Ini Kalau Ada Uzur Beda Kalau Dak Katik Uzur Dak Katik Uzur Mak Manu Iya Sengajo Sengajo Nah Kalau Yang Model Sengajo Ini Maka Dio Beduso Eh Beduso Dosonya Doso Besak Sengajo Ninggalkan Solat Nah Dio Kalau Nak Bertaubat Idak Boleh Nak Bertaubat Tadi Cakunya Manu Oh Cukup Aku Nyesel Cukup Istighfar Belum Belum Taubat Taubat Dio Dengan Kodo Solat Yang Dio Tinggal Yang Dio Tinggal Ke Nah Ini Penting Ini Jadi Syarat Taubat Itu Adalah Dio Selain Menyesel Dio Berjanji Untuk Idak Ngulangi Kalau Dio Cuman Nyesel Tapi Masih Ditinggal Kenyosolan Namun Belum Taubat Nah Ini Kalau Dosonya Berhubungan Dengan Allah Tapi Kalau Dosonya Berhubungan Dengan Manusia Selain Dio Berjanji Untuk Idak Ngulangi Selain Dio Nyesel Selain Dio Idak Meneruskan Apa yang Dio Gawikan Tadi Ditambah Syarat Selanjutnya Supaya Disebut Sebagai Taubat Nasuhah Yaitu Dio Wajib Untuk Minta Halal Wajib Untuk Minta Halal Ngatui 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 Wong Ngatui Wong Tadi Wong Yang Dikato Itu Nengel Wong Yang Dikato Itu Nengel Mako Kalau Dio Tau Kalau Dio Nengel Kita Taubat Taubatnya Mak Mano Jangan Diteruskan Ngatuinya Taubatnya Mak Mano Nyesel Ngatui Dio Taubatnya Mak Mano Idak Ngatui Dio Lagi Yang Keempat Kita Minta Halal Woy Minta Maaf Aku Tadi Hilaf Aku Tadi Lalai Aku Ngatui Kau Kau Dari Itu Betul Aku Lagi Emosi Dik Sadar Maaf Minta Maaf Sama Dio Nah Ini Kalau Dio Tau Tapi Kalau Dio Dik Tau Kita Ngatuinya Ngumpet Dari Belakang Ngatui Dari Belakang Kan Lagi Majelis Masya Allah Lagi Majelis Ibu Itu Dicat Inyo Woy Aku Sago Kemarin Duduk Samping Dia Itu Berenas Adu Jadi Kita Ngatuinya Dio Yang Dikatui Tidak Tidak Tau Kalau Dio Tidak Tau Jangan Ninjuk Tau Jangan Ninjuk Tau Kita Ngomong Cek Aku Minta Maaf Sama Kau Ngapu Aku Tadi Kemarin Ngatui Kau Kau Mampu Jangan Jangan Ninjuk Tau Jadi Tau Banyu Cukup Kita Istighfar Kita Janji Tidak Ngulangi Itu Kata Ulama Naam Nasidah Jadi Intinya Sholat Sunnah Taubat Taubat Itu Wajib Sholat Sholat Taubat Sunnah Untuk Menyempurnakan Taubat Yang Wajib Tadi Maka Nabi Ngajarkan Kita Untuk Sholat Sun Sunnah Sudah Pahami Bedanya Tan Taubat Tadi kan Wajib Istighfar Kita Kita Berjanji Tidak Ngulangi Itu yang namanya Taubat Nah Untuk Nyempurnakan Taubat Nabi Memerintahkan Kita Untuk Sholat Sunnah Dua Rokaan Namanya Sholat Sunnah Tau Taubat Kapan 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 Tidak 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 Yang penting Jangan Di Waktu Yang Diharamkan Untuk Sholat Sun Sunnah Kapan Ustad Nak Tidak Kapan Ustad Bangun Tidak Malam Boleh Silahkan Tidak Atau Waktu Dua Sholat Sunnah Taubat Pilihlah Waktu Masing Untuk Sholat Sunnah Taubat Niat Nium Ma'manu Usalli Sunnata Taubah Rokat Ini Lillahi Lillahi Ta'ala Kemudian Setelah Kita Membaca Dua Iftita Kemudian Membaca Surat Al-Fatihah Seperti Biasa Onca Membaca Kul Kul Ya Di Roka Kedua Kul Kul Huna Setelah Itu Kita Istighfar Banyak Banyak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istighfar Nium Ma'manu Terserah Yang Ibu Hafal Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Yang Pendek Pendek Astag Atau Belagu Astagfirullah Ingat Lagunya Aduh Aduh Banyak Amal Maroya Berendang Berendang Tapi Dia Lupa Yang Dibacanya Adalah Minta Am Minta Ampun Makanya Katanya Robi Atul Adawiyah Robi Atul Adawiyah Siapa Robi Atul Adawiyah Perempuan Solehah Dulunya Beliau Ini Yang Banyak Maksiat Akhirnya Bertau Bertau Akhirnya Jadi Kekasih Allah Beliau Ngomong Katanya Robi Atul Adawiyah Istighfar Yahtaju Ilal Istighfar Istighfarnya Kita Membutuhkan Istighfar Apa Dia Maksudnya Kita Maco Istighfar Astaghfirullahal Azim Nah Kita Maco Istighfar Itu Kadang Kadang Ida Minta Ampun Cuma Nyebut Tapi Pekengannya Hatinya Kemano 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 Nah Kan Namanya Kurang Namanya Nguloi Namanya Nguyo Nguyo Makanya Katanya Beliau Istighfar Yang Kita Baco Itu Butuh Kita Istighfari Kenapa Karena Dalam Istighfar Yang Pertamu Masih Penuh Daripada Kekurangan Nah Ini Jadi Apa Namunya Nabi Ngajarkan Lakukanlah Solat Sunnah Tawbad Setelah Solat Sunnah Tawbad Perbanyaklah Istighfar Dan Minta Doa Dan Doanya Adalah Rabbana Latuzi Kulubana Ba'da Idh Hadaitana Wahab Lana Mil Ladun Karah Matan Innaka Antal Wahab Kita Minta Sama Allah Rabbana Ya Allah Latuzi Kulubana Jangan Bilukkan Lagi Hati Kami Ba'da Idh Hadaitana Setelah Engkau Berikan Petunjuk Kepadakah Kami Wahab Untuk Maks Maksiyat Menjadi Pribadi Yang Isti Istiqomah Wahab Lana Min ladun Karah Mah Innaka Antal Sesungguhnya Engkau Adalah Dhat Yang Maha Pemberi Karunia Lalu Doa Lagi Tambah Rabbana Dholam Dholam Anfus Sana Wa Illam Taghfir Lana Kalau Engkau Tidak Berkenan Untuk Mengampuni Kami Wa Tarham Dan Tidak Merahmati Kami Dengan Mengampuni Doso Kesalahan Kami Lanaku Nanna Maka Maka Sungguh Sungguh Kami Termasuk Orang Orang Yang Merugi Nah Doa Itu Dibaca Habis Istighfar 70 Kali Atau Istighfar 100 Kali Maka Kita Baca Rabbana Rabbana Latuzi Kulubana Bada Idz Adaitana Wahab Lana Miladun Karah Mah Innaka Antal Wahab Rabbana Dholam Anfus Sana Wa Illam Taghfir Lana Watar Hamna Lanakun Minal Minal Khosri Nah Ini namanya Sholat Sunnah Taw Taubat Nah Bagus Kalau misalnya Taubat itu Sholat Sunnahnya Kita Gawike Setiap Hari Atau Setiap Malam Bagus Nian Karena Kita Pasti Dalam Sehari Itu Ada Kesalahan Sholat Sunnahnya Sunnah Tapi Taubatnya Wajib Jadi Kapanpun Kita Sadang Cepat Cepat Taubat Cepat Cepat Kita Menyesali Doso Kesalahan Yang kita Lakukan Tersebut Ini Bagian Daripada Kewajiban Yang Diwajibkan Di dalam Syariat Kemudian Kemudian Di dalam Syariat Ada Yang disebut Dengan Sholat Sunnah Hadiah Sholat Sunnah Hadiah Hadiah Apa Hadiyah Hadiyah Nah Sholat Sunnah Hadiah Disebutkan Disini Bahwasanya Ruya Ruya'an Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Ada Riwayat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Tidak Datang Atau Dihadapi Oleh Mayit Yang Sudah Meninggal Asyad Yang Lebih Dahsyat Yang Lebih Hebat Minallailatil Ula Dibandingkan Malam Pertamu Di saat Dio Di alam Kubur Jadi Maksud Nabi Muhammad Begitu Ado yang Meninggal Kemudian Dio Di kubur Maka Malam Pertamu Adalah Malam Yang Paling Berat Dahsyat Untuk Dio Hadapi Untuk Dio Hadapi Nah Kenapa Berat Kageno Baru Masuk Kageno Baru Baru Datang Belum Tahu Masya Allah Alam Kubur Itu Namo Lainya Adalah Alam Barzah Barzah Itu Antara Antara Kehidupan Dunia Dengan Kehidupan Akhir Jadi Karno Dio Di Antara Di Satu Sisi Dio Masih Pacak Ngingoi Nengeri Apa Yang Terjadi Di Dunia Di Sisi Lain Dio Ngerasokan Apa Apa Yang Kagek Dio Bakal Hadapi Di Alam Akhir Makanya Alam Barzah Antara Namanya Wong Yang Hidup Di Tengah Tengah Misalnya Musinem Nah Dia Di Musinem Ke Ulu Baca Ke Ile Nah Baca Ngalo Makanya Nabi Ngomong Katakan Nabi Muhammad Wong Yang Sudah Meninggal Itu Mereka Tetap Dapet Informasi Keluar Gonyo Yang Masih Hidup Makanya Nabi Pesan Katakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Katakan Nabi Muhammad Ittaqulloh Wala Tudhu Mautakum Bertakualah Kalian Wahai Umatku Yang Masih Hidup Wala Tudhu Mautakum Jangan Bebani Keluarga Kalian Yang Sudah Mening Meninggal Kita Begebut Wagis Itu Beban Untuk Yang Meninggal Kita Ninggalkan Sholat Beban Untuk Yang Meninggal Kita Bekon An Ida Beakong Akongan Bedulur Ida Akong Yang Meninggal Beban Yang Meninggal Itu Be Berat Ngekabang Ngekabang Ngoi Ya Allah Tak Nyanko Keluarga Ku Setelah Aku Meninggal Pecah Belah Gara 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 Wagis Begebut Pecah Belah Pecah Gara 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 Begebut Pecah Ini Pegeng Aku Pegeng Lagi Di Di Akoi Aduh Gara Gara Urusan Pegeng Mangkok Bari Kalau Yang Pegeng Mangkok Biasu Pereng Mangkok Bagi Aduh Pereng Apa Yang Buat Buat Apa Ya Allah Buat Seri Kayo Itu Kan Yang Lampu Lampu Pereng Kunjung Ngam Namu Mangkok Itu Kan Begebut Sewet Bayi Begebut Songket Digebut Macem Gara Gara Urusan Itu Pecah Belah Laha Nyesel Gelo Sedih Dikubur Anak Cucung Idak Solat Sedih Dikubur Dan Seterusnya Nah Sebaliknya Samu Kalau Yang Di Dunia Ini Akur Dingin Saling Bantu Saling Memaafkan Kalau Ada Salah Dipejem Ken Baik Kalau Ada Yang Baik Baik Dimelek Jangan Terbalik Yang Baik Dipejem Ke Yang Salah Dimelek Masya Allah Pejem Ken Baik Yang Salah Masya Allah Alhamdulillah Dia seneng Dikubur Ini Kata Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Nah Selain Yang Di Alam Barzah Dia Nyingok Mantau Yang Di Dunia Juga Dia Bisa Mengasokan Apa Yang Ada Di Akhirat Tapi Bukan Galo Galonya Baru Sedikit Baik Angin Angin Surgo Aroma Aroma Surgo Dia Paca Nyium Dia Paca Nikmatinya Itu Sebaliknya Angin Angin Negaku Suago Suago Negaku Dia Paca Neng Dan Nyium Ini Ima Rautah Wa Ima Kufro Kata Nabi Yang Nabi Kubur Itu Ima Rautah Kalu Tak Jadi Taman Wa Ima Kufro Kalu Tak Taman Menjadi Lobang Nera Maka Katanya Umar Bin Khotob Kata Sahabat Umar Bin Khotob Aku Ida Pernah Nyingok Satu Tempat Yang Paling Serem Menakutkan Melainkan K Kuburan Bukan Takut Keno Jin Jin Bukan Tapi Ingat Aku Bakal Mati Ingat Aku Bakal Masuk Kubur Maka Nabi Muhammad Ngomong Dia Ngomong Siapa Nabi Kata Nabi Muhammad Wang Yang Sudah Meninggal Dia Itu Kalu Banyak Banyak Tanggungan Pas Dia Hidup Masya Allah Solat Banyak Tinggal Pas Dia Hidup Puas Sonyo Banyak Tinggal Ustadz Laki Aku Wom Tu Aku Dulur Aku Dia Pas Itu Banyak Nian Nenggalkan Solat Nah Pas Meninggal Dia Mak Manu Ustadz Solat Paca Tak Kami Kodoi Jawabannya Secara Mufakan Ulama Ida Paca Uhus La Dewi Masing 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 Punya Tanggung Tenggung jawab Ini Itifaknya Itifaknya Ulama Tak Katik Katik Lagi Salah Lemaknya Kau Pas Hidup Salah Habisnya Nang Membanikani Cuma Cuma Ada Sikok Ulama Beberapa Ulama Ngomong Uh Kalu Ahli Warisnya Merasa Kesian Merasa Sayang Sebelum Meninggal Banyak Nian Ninggalkan Solat Bet Di akhirnya Sakit Mati Akhirnya Mak Manu Kuargon Sepakat Kita Ganti Solatnya Nah Kalau Nang Digantikan Kata Sebagian Ulama Boleh Jatuhi Nang Ngantinya Mak Manu Duo Ngantinya Duo Yang Pertamu Solat Diganti Solat Solat Diganti Dio Ninggalkan Solat Sobo Ganti Dengan Solat Sobo Dio Ninggalkan Solat Luhur Ganti Dengan Solat Luhur Ini Bukan Solat Hadiah Bukan Solat Hadiah Ini Solat Ganti Solat Atau Nek Coro Jawini Pun Uta Uta Wo Atau Atau Bukan Solat Diganti Solat Tapi Solat Diganti Sedek Sedekan Inilah Wong Wong Lamo Kalau Misalnya Kita Ngadukin Takzia Tahlilan Saling Bantu Yang Takzia Ngawak Gendung Ngawak Gulok Ngawak Mente Ngawak Telok Diudeng Udeng Jadi Meng 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 Tabak Gendung Mentega Gulok Telok Masya Masya Allah Jadi Ada Kesepakatan Ada Yang Nenjuk Duit Ada Yang Ini Dinjukkan Kepada Ahli Musibah Ahli Musibah Ngadoni Ngadoni Apa Yang Dinjuk Tadi Atau Kalau Duit Dikumpul Atau Kalau Memang Dia Punya Duit Diniat Sedekah Sedekah Untuk Apa Sedekah Untuk Mayit Sedekah Untuk Mayit Kalu Kalu Dia Pas Itu Ninggalkan Kewajiban Insyaallah Dengan Sedekah Ini Bisa Meringankan Atau Memaafkan Kesalahannya Nah Ini Namunnya Sedekah Hadiah Maka Nabi Muhammad Ngomong Kata Nabi Muhammad Malam Pertamu Pas Mayit Masuk Kubur Itu Adalah Malam Yang Paling Mencekam Yang Banyak Doso Begitu Jasad Diangkut Dari Rumah Menuju Kekobor Maka Dia Ngomong Dengan Lisan Halnya Yang Ngomong Nabi Muhammad Wang Mayit Itu Ngomong Sama Kita Yang Nganteng Oh Kemana Kamu Lambat Jangan Cepet Cepet Kenapa Kamu Ngancang Ngancang Jangan Jangan Takut 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 Begitu Masuk Kubur Aku Ditutup Dengan Tanah Kita Balik Dia Manggil Manggil Kita Oh Gewang Aku Jangan Dew Dew R Kita Jawab Lajulah Kau Jangan Tinggal Kaku Masya Allah Malam Pertamu Malam Mencekam Maka Nabi Ngomong Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassabihi Wassalam Beliau Mengatakan Farhamu Bissodakotimayamun Berikanlah Perhatian Kalian Kepada Mereka Yang Meninggal Bissodakoh Dengan Sedekah Jadi sedekah InsyaAllah Malam Pertamu Kalau Dia Susah Dengan Berkat Sedekah InsyaAllah Susahnya Diang Diangkat oleh Allah Subhanahu Wata Alana Kemudian Famallam Yajid Barang Siapa Yang Ketika Keluargonya Meninggal Diyonya Itu Pengen Ngenjuk Sedekah Tetapi Dak Katik Yang Paca Disedekah Ken Gara-gara Ngapu Gara-gara Ngatik Ngenjuk Kediyo Yang Tazia Mungkin Kosong Anbe Dak Katik Ngawak Gendung Katik Ngawak Atau Memang Dasargan Gendungnya Wong Yang Idak Begaul Sehingga Wong Dak Katik Tazia Kan Hato Di kampung Gito Yang Dak Begaul Jadi Wong Sungkan Galak Ke rumah Hato Kan Makanya Begaul Kalo 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 Meninggal Kito Tazia Supaya Pas Kito Meninggal Kito Ditaziai Kalo Itu Ini Tergantung Kito Nila Kalo Kito Baik Baik Kalo Kito Buruk Buruk Itulah Kito Cerminan Kito Itulah Kito Nah Akhirnya Ketika Dia Punya Apa-apa Nabi Ngajari Solusi Kalo Dak Baca Terus Terusan Sedekah Mako Ado Sholat Hadi Hadiah Nah Ustaz Aku Sudah Nenjuk Sedekah Boleh Aku Nenjuk Solat Hadiah Juga Boleh Jatuhi Nak Sedekah Ditambah Dengan Hadiah A A P Ba Bagus Nama Mana Cago Nah Ini Bagus Cago 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 Tadi Niatnya Dulu Usul Di Sunat Hadiah Rokateni Lillahi Lillahi Ta'ala Nah Kemudian Setelah Kita Takbirotul Ikhrom Lalu Kita Membaco Ifti Iftita Lanjut Dengan Surah Alfa Al-Fatihah Ditambah Dengan Apa Wa'ayatul Kursi Marrotan Baco Ayat Kur Ayat Kursi Ana Macorken Yang ada Di kitab Eh Selain Ini Bukan Tidak Boleh Boleh Cuma Ana Yang ada Di kitab Ana Jadi Yang Pertama Usul Sunat Al-Hadiah Rokateni Lillahi Allahu Akbar Allahu Akbar Kabiru Walhamdulillah Setegusnya Kemudian Baca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Setegusnya Amin Setelah itu Baca ayat Kursi Berapa kali Marrotan Marrotan Sekali Baca ayat Kursi Sekali Lalu Baca Baca surat Al-Hakum Al-Hakum Al-Takathur Satukah Satu kali Al-Hakum Al-Hakum Al-Takathur Hatta Zultum Al-Makabir Kalla Sofa Ta'lamun Kalla Sofa Ta'lamun Kalla Lalu Ta'lamun Al-Ilim Al-Yatin Lata Rauhuna Al-Jihin Lata Rauhuna Al-Yakin Lata Lata Al-Yakin Lata Berapa Kali Sekali Udah Loh Pertama Fatihah Habis Ayat Tur Abisnya Surat Al-Hakum Setelah Itu Baca Al-Ikhlas Thumma Wakul Huallahu Ahad Baca Surat Al-Ikhlas Berapa Kali Asyro Marrod Disini Sepuluh Kali Kalau disini Sepuluh Nah Berarti Ingatkan Ibu Ibu Kalau Ada Selain ini Ana Hidak Nyala Cuma Ana Nyelaskan Apa yang ada Di kitab Ustaz Kalau aku Biasanya Sebelas Kali Tak Laju Yang penting Ini Yang Ana Jalan Di kitab Setelah Al-Fatihah Ayat Kursi Setelah Ayat Kursi Al-Hakum Tak Setelah Al-Hakum Tak Tak Kul Wallahu Ahad Sepuluh Kali Sepuluh Kali Nah Nah Sudah Setelah Itu Di rokaat Yang kedua Samu 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 B Podo Al-Fatihah Sekali Ayat Kursi Sekali Al-Hakum Takatur Sekali Kemudian Kul Wallahu Ahad Sepuluh Sepuluh Kalina Habisnya Lanjut Solat Sampai Sah Salam Nah Setelah Salam Ini agak Report Kamu nak Nulis Mak Mano Alhamdulillah Derekaman Derekaman Ini Kamu tinggal Buka Tanya Sama Mang Dayan Mak Mano Canggu Buka Rekaman Nyo Karena Kalau Nak Dicatet Baca Nyatet Nyo Ini Ado Doanya Apa Dia Doanya Allahumma Inni Sallaitu Hadihi Solah Wa ta'lamu Ma Urid Allahumma Ba'ath Tawabaha Ila Qabri Fulan Ibni Fulan Nah Jadi Pendek Doanya Apa Dia Pendek Doanya Ini Allahumma In Tidak Baca Apal Tidak Baca Apal Sudahlah Allahumma Inni Solaitu Ya Allah Sesungguhnya Aku Solaitu Melaksanakan Solat Ini Wa ta'lamu Ma Urid Engkau Mengetahui Tujuan Aku Ngapo Ngawi Ke Solat Ini Ya Itu kan Doanya Allahumma Inni Solaitu Hadihi Solah Wa ta'lamu Ma Urid Ya Allah Aku Telah Mengerjakan Solat Yang Aku Tadi Gawi Ke Dan Engkau Tahu Tujuan Aku Itu Nak Ngapo Nah Kemudian Kita Berdoa Allahumma Ba'ath Thawabaha Ya Allah Kirimkanlah Pahalo Yang Aku Gawekan Dari Solat Ini Ila Qobri Fulan Bin Fulan Kepada Kubur Fulan Bin Fulan Atau Kubur Fulan Nah Binti Binti Fulan Nah Sebut ke Namunyu Jangan Ila Qobri Fulan Bin Fulan Ya Allah Mereka Namun Siapa Maksudnya Namunyu Sebut ke Ila Qobri Misal Muhammad Bin Ali Contuh Atau Fatimah Binti Abdullah Nah Misal Jadi Kirimkan Pahalunya Kepada Fulan Bin Fulan Atau Fulanah Binti Binti Fulanah Kata Kata Nabi Muhammad Sallallahu Fayab'atullahu Min Sa'atihi Ila Qobri Al-Famalak Siapa Yang Ngawih Ke Solat Ini Kata Nabi Muhammad Allah Akan Mengutus Ke Kubur Wong Yang Mendapatkan Solat Hadiah Ini Allah Utus Seribu Malaikan Seribu Malaikan Ma'akul Limalakin Nurun Wahdiah Setiap Malaikan Membawa Cahayu Di Kubur Tidak Butuh Makan Di Kubur Dak Butuh Minum Di Kubur Dak Butuh Duet Makonya Jangan Sibuk Nyangi Makan Minum Duet Yang Dibutuhkan Cahayu Buat Apo Banyak Makan Banyak Minum Banyak Duet Tinggi Jabatan Cahayu Cahayu Dapat dari mana Ustaz Cahayu Dapat dari Solat Cahayu Dapat dari Sedekah Cahayu Dapat dari Berbagai Manfaat Manfaat Jadi Kata Nabi Muhammad Siapa yang Ngawih ke Solat ini Allah Akan Mengutus Seribu Malaikat Ke Alamat Kubur Yang Dituju Ke Alamat Kubur Seribu Malaikat Setiap Malaikat Ngawak Cahaya Wah Hadiyah Dan Ngawak Hadi Hadiah Apa dia Hadiahnya Jangan Nanyu Samu Ana Kayu Ana Belum Meninggal Belum Masuk Kubur Tidak 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 Kalau Bahas Nabi Hadiah Berupa Nampan Nampan Perumpamaan Nampan Nampan Yang Isinya Hidangan 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 Bukan Bukan Makan Makan Hidangan Hidangan Cahaya Jadi Ngawak Cahaya Nah Bawa Hadiah Masya Allah Malekat Tersebut Akan Menghibur Yang Dikubur Tadi Sampai Hari Kebang Kebangkitan Dihibur Oleh Malekat Alhamdulillah Anak Kamu Masih Ingat Sama Kamu Keluarga Kamu Masih Ingat Sama Kamu Mereka Terus Ngawih Ke Sholat Hadiah Kami Diutus Oleh Allah Untuk Ngewangi Kau Kalau Mereka Yang Hidup Nak Ngewangi Kamu Tidak Baca Eh Walaupun Disamping Kubur Terus Terusan Tidak Baca Ngewangi Kamu Yang Baca Ngewangi Kamu Adalah Kamilah Mereka Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Ini Jadi Fadilah Fadilah Daripada Sholat Hadiah Nah Dan Kalau Yang Disolatkan Dio Dapet Seribu Mereka Ma'mano Pahalu Yang Sholat Itu Kan Sholat Yang Disolatkan Dapet Apa Nabi Seribu Mereka Ngewanginya Nah Ma'mano Kalau Kita Yang Sholat Dapet Apa Dapet 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 Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kata Nabi Nabi Wafil Hadith Siapa Yang Ngawih Ke Sholat Hadiah Ini Insya Allah Dio Tidak Keluar Layak Ruju Minat Dunia Idak Meninggal Hatta Yurom Maka Nafil Jannah Melainkan Allah Akan Tontonkan Tampilkan Tempat Dio Kagek Disuruhu Siapa Yang Perhatian Kepada Dulurnyo Yang Sudah Meninggal Maka Dio Akan Diperhatikan Oleh Allah Allah Sebelum Meninggal Kagek Kita Dijingokkan Oleh Allah Ini Tempat Kau Disuruhu Nah Ya Allah Dari Mana Ini Dari Sebab Gara Gara Kau Gala Ngirim Sholat Hadiah Mungkin Ini Yang Disambil Nah Ini Ilmu Kita Dapat Ilmu Satu Ilmu Sholat Taw Taw Yang Kedua Ilmu Sholat Hadiah Kalau Di Luar Majlis Ini Ibu Ibu Ini Kan bukan Hati Majlis Ini Kan Hati Macem Kalau Di Luar Majlis Ini Ada Yang Ngomong Sudah Kati Sholat Hadiah Maka Cak Man Nanggep Ginyo Diem Ken Baik Senyumi Baik Gak Galak Sudah Galak Pak Bayu Isin Ibu Epot Yang Menting Habis Majlis Kita Paca Ngawi Kenyo Dengan Harapan Insya Allah Yang Dikubur Senang Yang Nyolat Kenyo Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dima Sin Sholhat Hesolat optical Dima ester Well Done Dima 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 Terima kasih.